Intro Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya Misteri Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba mengerti Kalau kamu nonton tayangan ini Artinya kamu tidak nonton atau telat nonton di Bibdu Padahal kamu nonton ke sana, itu yang pertama kali tayang Kalau untuk hal-hal yang seperti ini Jadi pastikan kalian nonton dan subscribe channel Bibdu Karena ini tayang juga di channel Bibdu Dan tayang juga di channel SG Entertainment Jadi kamu pastikan juga selalu subscribe Kamu pastikan juga selalu nonton dan harus subscribe Biar tidak ketinggalan info-info selebritis terupdate seperti ini Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan tentang Adanya ramalan saya mengenai seseorang Yang berusaha untuk, bukan menggagalkan ya Tetapi berusaha ingin merebut Rizky Bilar dari pelukan Lesti Jadi kita akan lihat apakah memang ini akan jadi kenyataan Atau ini hanya akan selesai sampai di kartu saja Oke, ini sebelum kita membahas soal itu Aku lihat kemarin acara lamaran yang begitu mewah Seperti acara pernikahan Gimana? Ini juga kan sebagai sahabatnya mereka Oke, kalau dibilang sahabat Ya, kenalnya cuma kenal ketemu dan ngisi acara bareng ya Gak pernah pergi makan dan sebagainya Ini adalah sesuatu yang Ini sebelum saya ambil kartu ya Ini sesuatu yang luar biasa Dan sesuatu yang juga akhirnya dinanti-nanti kejadian Sesuatu yang selama ini sengaja tidak di Umumkan dulu Tapi ternyata Alhamdulillah Sampai terjadi dan semuanya lancar Ya, ini satu sejarah di Indonesia Keajaiban bahwa dua orang yang dipertemukan oleh Tuhan Disetujui oleh seluruh Indonesia Akhirnya mereka sepakat untuk saling mengikat janji Dan ini adalah satu hal yang kita ambil positifnya aja lah Kalau banyak orang-orang di sana yang memang memiliki satu keinginan Dan satu cita-cita yang sama Ya, terus jalankan seperti Rizky Bilar dan Lesti ini Gimana? Acaranya banyak yang terharu Gak banyak yang memuji juga Kalau daripada mengenai seperti ini Oke, saya lihat langsung dari kartu ya disini ya Sebenarnya ini satu ketakutan yang akhirnya jadi Kayak orang-orang kemarin itu selalu bertanya-tanya Ini nih jangan-jangan settingan Ini jangan-jangan sesuatu yang cuma pura-pura Atau jangan-jangan ini adalah ya Apa? Kalau di TV ini kan kita susah banget Membedakan antara sesuatu yang memang disiapkan Disajikan Atau sesuatu yang mengalir Sedangkan dua orang ini adalah seorang yang Memang satu lagi pemain sinetron Satu lagi penyaji dangdut, entertainer Yang mana segala sesuatu itu Pasti akan jadi pertanyaan Karena mereka memang Sesuatu yang ditunjukkan oleh mereka ini harus Melalui persiapan Dan pertunjukan itu memang harus bagus Nah, apakah ini adalah bagian dari pertunjukan? Ataukah ini memang cinta? Karena kalau cinta ini kan gak bisa dibuat-buat Harus benar-benar keluar dari hati Tapi ternyata ketakutan itu dipupus Dengan adanya lamaran ini Terjadi dengan lancar Artinya memang Gak ada itu namanya kemarin itu dianggap settingan Gak ada itu namanya dianggap sesuatu yang pura-pura Gak ada itu yang ternyata dianggap punya maksud lain selain cinta Dan ternyata memang mereka berdua ini Semoga sih memang akan sampai ke pernikahan ya Dan saya lihat memang akan lancar menuju ke sana Itu yang kira-kira bisa diartikan dari Suasana dan acara lamaran yang lancar kemarin itu Kalau saya pikir semuanya akan lancar Semuanya akan dimudahkan Dan mereka pun dalam kondisi yang sehat Cuman memang untuk seperti ini Perlu satu ketegasan Karena Queen of Pentacles Satu apa ya Satu mesej yang mau disampaikan itu adalah Ini semua akan berjalan baik Yang pasti kita tidak hanya luas Tapi juga kita tegas terhadap apapun yang ada Jadi tegas ini dalam artian ya Pas persiapannya Kondisi sekarang ini kan Indonesia lagi Covid lagi naik lagi Dengan semua yang ada ini tadi Apakah memang mau dibatasi Kayak kemarin kan lancar Karena semuanya juga dibatasi Memang sengaja gak diumumkan jauh hari Tapi diumumkannya beberapa minggu sebelum Jadi gak menimbulkan terlalu banyak kehibuan Begitu juga Jika ini tetap bisa dipertahankan Seperti acara lamaran kemarin Ini semua akan berjalan lancar Nah lancar dalam artian Sesuatu yang sifatnya fisikal ya Nah sesuatu yang sifatnya nanti Antara dua keluarga Akan bersatu Otomatis kan kemarin ini GRnya nih Acara lamaran Nah yang berikut-berikutnya ini tadi Akan jadi pembuktian Dan semoga ini semua akan lebih baik lagi Dan kalau disaksikan di video saya Ya disitu saya kasih Mungkin kalau kita bilang tips ya Untuk mereka semua Yang sudah lamaran Sudah tunangan Tapi belum pernikahan Gimana caranya biar lancar Itu ada disana Jadi kalau kalian semua mau menonton Dan mau Misalkan nanti Kira-kira setelah lamaran Biar gak gagal Seperti apa Ada banyak Tipsnya misalkan Jangan bepergian ke luar kota Jangan melakukan sesuatu Di luar kebiasaan Kalau terjadi sesuatu yang Misalkan kayak warna seragam aja Itu bisa jadi Perdebatan ya Itu mendingan ngalah aja Coba nonton deh Dan itu adalah sebuah Sikap Dimana kita luas Tapi di saat bersamaan tegas Seperti kartu ini Bicara tentang Perjalanan Cinta mereka Itu Bisa dikatakan Pertemuannya lewat Acara juga Acara yang mas tubuh Mereka juga akhirnya Didukung Banyak class Untuk menuju hal Apakah itu memang Ada tangan Tuhan juga disitu Judgment ini Satu hal yang Ini kan Orang yang telah meninggal Sama Tuhan dibangkitkan Untuk diadili lagi Artinya apa Di pikiran kita Manusia ini sudah meninggal Tapi kok bisa hidup lagi Ya kalau Tuhan berkendak Ini bisa terjadi Dan ini adalah bukti Kalau menurut saya Rizky Bilar dan Lesti Itu Satu hal yang ajaib Ajaib dalam artian Ini sempat dibahas juga Di satu kontennya Irfan Hakim Disitu dikatakan Ini ngobrol ya mereka itu Lewat video chatting Seperti itu Berempat Rizky Bilar Lesti Irfan Hakim Dan Mbak Soima Disitu Soima nanya Bilar Lu itu gak malu ya Pacara nama penyanyi dangdut Terus Bilar ngomong Kenapa malu Kan Ini berprestasi Dia bilang seperti itu Dan Bilar juga ditanya Waktu ditanya itu Dia bilang Sebenarnya Lesti ini Bukan tipe gue Dan memang kelihatan banget Saya berulang kali Di video mengatakan Kalau kita lihat Bilar Nama Lesti ini beda banget Bilar ini Gambaran anak muda Sukses zaman sekarang Bajunya bermerek Mobilnya mewah Dengan semua Kesuksesannya ini Sedangkan Lesti ini Yang kalau saya bilang Sama-sama ya Tapi kalau saya bilang sih Lesti ini tuh Sebenernya Jadi gini Kalau Bilar itu Kita lihat Apa yang dia miliki Itu tergambar dari penampilannya Lesti ini gak Lesti ini saya pikir Dia itu dengan Pundi-pundi rupiah yang banyak Tapi dia ini terlihat Sangat sederhana Jadi ini memang Dua hal yang Sangat berbeda Tapi sama-sama bagus ya Dan saat mereka ini bersama Makanya orang-orang Meranya kayak ini settingan Atau bukan Dan saat ini terjadi Tuhan mengatakan Kalau saya bergendak Apapun itu bisa terjadi Dan ini salah satu Yaitu tadi Demonstrasi Kebesaran ilahi Terus ada masukan juga Dari Om Deni ketika Sebelum lamaran juga Apa namanya Manajernya Diri Mengatakan bahwa Ada juga permasalah-permasalah Sampai Dia melaporkan Seseorang lah Yang Membuli lah Membuli Rizky Bilar Sampai orang-orangnya Di bawah-bawah Gimana sih Masukan dari Om Deni Supaya Itu Jangan terlalu Diindahkan untuk Gak bisa gak diindahkan Ini adalah resiko Untuk menjadi Seorang Rizky Bilar Saya pikir ya Jangankan Rizky Bilar Saya aja juga dibully Sama orang gitu Apalagi Rizky Bilar gitu kan Pasti puluhan kali lipat Lebih berat Dibandingkan Seorang Deni Darko Atau orang-orang yang lain Atau bahkan Mungkin pemirsa ini Tapi kita memiliki Orang yang menyayangi kita Dan orang yang Memang membenci kita Dan gak masalah Yang ingin saya katakan disini Adalah saat orang itu benci Sebenarnya mereka itu Menyayangi Dan juga memberikan perhatian Makanya mereka itu Mikirin kita gitu Jadi kalau saya pikir Energi yang seperti ini Gak usah diserap Dan semakin nanti Setelah pernikahan ini terjadi Ya pasti itu akan Tambah banyak Tapi ya sudah Tunjukkan dengan karya Dan saya pikir Selama kita masih akan Tetap positif Apapun pikiran negatif Dan harapan Bukan harapan ya Asumsi orang Bahwa mereka ini berbeda Gak mungkin bisa bareng Nantinya akan Hal-hal yang lain itu Bisa dibuktikan Kalau itu salah Sama seperti Lamaran kemarin Proses Pakatiknya akan Lancar seperti Lamaran atau Seperti itu Lebih lancar Bahkan kalau boleh saya lihat Disini Gak se-nerves Lamaran Karena kayaknya lamaran ini Karena dia pembuka Ini lebih berat Sedangkan pernikahan ini Kayak mereka nanti akan Lebih rileks Lebih santai Semuanya akan lebih lancar Dan sepertinya karena Akhirnya mereka mengumumkan Mereka itu bisa lebih Kayak nunjukin Kebersamaan mereka gitu loh Selama ini itu kan Waktu kita nonton Di kontennya Lesti Kontennya Rizky Bilar Orang itu selalu bertanya-tanya Jangan-jangan ini settingan Karena apa Mereka ini identik sekali Dengan salah satu TV swasta Yang ditakutkan adalah Mereka ini Melakukan itu hanya untuk konten Tapi ternyata setelah mereka Akhirnya Runtutan itu terjadi Terus mereka lamaran Ini akhirnya terbukti Kalau mereka ini saling menyayangi Nah beratnya itu Sebenarnya dilamaran kemarin Akat nikah Siraman dan semuanya Ini mungkin akan lebih Mudah Tapi ini saya bilang Dari faktor internal ya Kalau dari faktor Faktor eksternal yang kemarin Saya bacakan itu lebih ke Nanti takutnya kayak Tanggal udah ditentukan Ternyata covid melonjak lagi Terus gak bisa Diadakan seperti itu Lebih kayak acaranya Atta Alilintar dan Aurel Yang harus menyesuaikan Dengan kondisi di sekitar Percintaan Nasty dan Bilar Cukup panjang Sampai hampir setahun Akankah lebih panjang lagi Ketika dia nanti Di dalam-dalam nikah Di dalam anak Kartu The Two of Source ini Itu kartu tentang Segala hal itu Ada konsekuensinya Dan kalau kita ngomong panjang Itu pasti akan Gak terus Kita tahu sama-sama tahu Gak ada hidup itu Yang kayak di buku cerita Atau dongeng Nikah terus semuanya happy Dan sebagainya Satu konsekuensi Dari dua pihak Yang berbeda Ini gak sama nih Saya yakin di awal Pernikahan ini Mereka pasti akan banyak Berusaha untuk Menyesuaikan diri Saya gak ngomong Percecokan atau pertengkaran ya Tapi lebih berusaha Untuk menyesuaikan Karena banyak perbedaan Dianta mereka Harus disamakan Dan dengan proses ini tadi Kalau mereka melewati Lima tahun pertama Pernikahan mereka Maka mereka akan Bersama selama-lamanya Sampai mereka meninggal dunia Tapi lima tahun pertama ini Saya bilang Kartu ini akan muncul Bukan percecokan Karena kalau percecokan Intinya adalah Mindsetnya itu Pengen pisah Tapi kalau disini Setiap kali ada Ada pertengkaran Ada pertikaian Misalkan ketidaksamaan pendapat Dan sebagainya Mereka itu ingin menyamakan Dan harapan ini Yang Dan hal ini Yang kita harapkan Untuk terjadi Selama lima tahun pertama Untuk memperkuat Pondasi pernikahan yang berikutnya Berarti akan panjang Berita mereka berdua ya Akan panjang Kalau melalui lima tahun Nah lima tahun ini Kalau ternyata terjadi sesuatu Yang mereka ini Gak saling sabar Ya Mereka sama-sama manusia Sama seperti kita Manusia-manusia yang lain Kalau gak sanggup Melewati itu Ya pasti akan terjadi Sesuatu yang gak diinginkan Yang kita lihat kemarin ini Indah-indahnya aja Pengalaman dari seseorang Yang sudah menikah Masuk ke tahun ke-13 Pernikahan saya Pernikahan itu gak cuman Tentang kebahagiaan Tapi pernikahan itu Bagaimana mengubah Penderitaan ini Tetap menjadi indah Seperti cahaya ini tadi Dan Apapun yang kita lalui ini Gak akan bisa kita lalui Kalau kita tidak melaluinya Berdua So it takes to To thank you Jadi Tetap harus usahakan Selalu berdua Karena jika Seorang diri Sekuat apapun Ini pasti akan lelah Dan ingin berhenti Tapi saat berdua Apapun yang dihadapi Ini akan jauh lebih mudah Dan ini gak cuman Buat Klasti dan Rizky Bilar Tapi untuk kalian semua Yang akan menikah Ingin menikah Sedang di 5 tahun Pernikahan kalian Tenang Ini cuman 5 tahun pertama Yang berat Setelah itu Semuanya akan lebih Indah Selamat menikah Selamat menikah